Ratusan pengunjuk rasa Birma memegang pelakat dan potret Aung San Suu Kyi pada Senin 1 Februari berkumpul di Tokyo. Mereka memprotes penahanan para pemimpin negara pada hari sebelumnya dalam kudeta militer yang tiba-tiba. Para demonstran yang mengenakan masker dan membawa bendera berdiri di luar Universitas Perserikatan Bangsa-bangsa di pusat kota Tokyo dan meminta badan internasional tersebut untuk lebih mengutuk tindakan militer Myanmar. Ting Ting Tuwe, seorang pekerja restoran Burma berusia 22 tahun, yang menghadiri protes tersebut mengatakan, dirinya khawatir tentang keluarganya, tetapi ia lebih khawatir tentang Aung San Suu Kyi. Tan Sui, Presiden Persatuan Asosiasi Warga Myanmar, mengatakan dia ingin Suu Kyi dan semua pemimpin yang terpilih secara demokratis segera dibebaskan. Salah satu penjelenggara protes mengatakan hampir, 800 orang menghadiri demonstrasi pada hari Senin. Para Tai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD mengatakan pada hari Senin bahwa pemimpinnya Suu Kyi meminta publik untuk tidak menerima kudeta oleh militer dan mendesak mereka untuk melakukan protes. Jepang dan Myanmar telah lama memiliki hubungan yang erat di mana Tokyo sebagai donor bantuan utama selama bertahun-tahun dan sejumlah perusahaan Jepang terlibat dalam kegiatan bisnis di sana. Ada sekitar 33 ribu orang Burma yang tinggal di Jepang pada Juni tahun lalu dengan hampir setengah dari mereka berbekal visa tren teknis untuk memungkinkan mereka bekerja di Jepang. Pemerintah Jepang meminta Myanmar pada Senin untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap setelah militer merebut kekuasaan. Jepang juga mendukung demokrasi di negara itu dan menuntut segera memulihkan demokrasi. Dari Tokyo Jepang, kontributor Nusantara TV melaporkan.